Halo semuanya, gue Yola dan gue Arnold. Kita adalah mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Polandia, tapi sekarang kita lagi Erasmus di kota Praha, tepatnya di Czech Republic. Hari ini kita mau ngapain? Kita mau keliling kampus kita yaitu di Czech University of Life Sciences. Oke, jadi bangunan yang merah-biru tadi adalah bangunan Fakultus Ekonomi. Jadi ini kampus ekonominya, terus ada rektorat di seberangnya. Lu ingat gak sih, dulu si Gian pernah bilang ada kantin khusus mahasiswa. Kayaknya itu deh, yang menza. Soalnya gue... Nah, disitu ada namanya menza. Jadi kantin buat student sama staff. Lanjut. Kita melewati belakangnya Fakulti of Ekonomi. Kayaknya. Kayaknya. Sekarang kita udah di Fakultas kita. Fakultas FTZ. Jadi rencana kita mau ke Ceko ini harusnya Juli sampai September tahun lalu, tahun 2020. Cuma waktu itu lagi COVID sama mereka lagi pindahan ke Keli Gudung baru yang ini. Yang gue seneng dari CZU ini, kayak dia tuh setiap fakultas tuh punya warna masing-masing. Jadi kayak gitu gampang banget buat ngingetnya. Kayak Fakultas kita yang FTZ, Fakulti of Tropical Agri Science. Itu dia warnanya oranye, oranye ngejreng gitu. Terus ada lagi ini Fakulti of Agrobiology, Food and Natural Resources. Yang barusan ini warnanya kuning yang belakang kita. Terus ada lagi yang Fakulti Ekonomi Management itu dia warnanya merah. Jadi kayak adalah warna khusus-khususnya gitu. Dan ini tuh lokasinya di pinggiran kota Praha. Jadi kayak jauh dari Hiltiku, capital city. Oh ya dulu kan kita pas kesini pas summer ya. Kampusnya bagus banget. Soalnya kayak semua tanaman hidup. Ada banyak bunga-bunga yang blooming gitu. Ini karena sekarang lagi musim dingin buat masuk musim semi. Jadinya gak gitu indah waktu pas kita kesini. Waktu summer. Nah ini kita udah nyampe di Fakulti of Environmental Sciences sama Fakulti of Forestry and Wood Science. Nah ini kayaknya digabung di gedungnya. Jadi gak tau bener atau enggak tapi ini didemper disini. Sekarang kita mau lihat greenhouse-nya. Yuk. Gue gak yakin sih di hari ini. Maksudnya di musim ini ada sesuatu yang mereka tanam. Ya mungkin di grand house-nya ada tapi kita gak tau kita bisa masuk atau enggak. Tapi waktu itu gue inget pas bareng Yan pas kita kesini dua tahun yang lalu. Mereka kayak nanam plam gitu. Lo inget gak? Ini kita udah di green house-nya. Tapi dari belakang mungkin yang ada di depan. Gak ada di pintu masuknya. Gak ada di pintu masuknya. Jadi ini kita ada di bagian pojoknya mungkin. Dan disini ada botanical garden. Iya ada botanical garden ya. Gila keren banget sih ini kampus ada botanical garden. Lengkap lah. Lengkap banget. Jadi kalau misalkan kayak weekend gini kalau lagi bosen keliling-keliling kampus ini udah cukup ya. Iya dan gue rasa kayaknya banyak turis juga. Bukan turis sih kayak domestik turis. Jadi orang-orang Praha yang tinggal di Praha dan lagi weekend pengen refreshing. Mungkin pada keliling-keliling juga foto-foto di daerah kampus ini. Mbak Tela liat deh. Ada jembatan. Jadi kayaknya kalau orang mau nyebrang dari sini ke sini pas lagi salju atau pas lagi hujan. Gak perlu keluar building. Keren ya. Ini kayak BSD Junction sama ini kayaknya. Banget. Sama ITC. Setuju. Lu bisa beli makanan di sini. Sayang kita gak punya koin. Ya ampun so cute. Gue gak berani pegang sih. Ini lah lucu banget sih. Sombong nih kasih. Gak cuma kandang kambing. Ada juga kandang monyet sama kandang lama. Ini kandang monyetnya cuma mungkin karena dingin. Ini beneran kandang monyet kan. Kandang burung mungkin. Monyet kali ya? Monyet lah. Masa ada ban-bannya tuh. Ada ban-bannya. Burung ngapain? Guys ada lama guys. Lucu banget guys. Ini bukan. Bukan. Tunggu. Terima kasih. selamat menikmati gue baru tau juga ternyata disini ada faculty of engineering jadi gak cuma life science tapi ada tentang tekniknya juga dan lokasinya tepat di belakang buildingnya rektor ternyata ini kita ketemu juga gedung lamanya jadi dulu kita dianterin yan kesini ini gedung lamanya FTZ faculty of tropical agriscience iya dan gue ingat banget ini tuh gedungnya keren banget walaupun ini tuh keliatannya cuma pendek ya tapi dia bisa masuk ke bawah gitu loh jadi auditoriumnya tuh sebenernya ada di bawah gila keren banget sebenernya ini ini dorm efg katanya ini kursus buat foreigner jadi temen-temen yang biru ini dorm kita jih dan ini dorm day yang ini dorm efg itu lah tour ala kita sebenernya itu sebenernya gak lengkap banget karena kita sebenernya belum tahu banget tentang keadaan di kampus ini tapi kita cuma filming major-major buildingsnya aja terutama kayak major attractionnya kayak botanical garden terus kebun binatang ya mungkin buat temen-temen yang mungkin mau rencana Erasmus disini atau mungkin mau kuliah disini mungkin video ini bisa membantu kalian bayangin dulu kayak kita hidup disini tuh kayak gimana ya semoga membantu menurut gue worth it banget kalau kalian punya rencana buat belajar disini atau buat Erasmus disini ya untuk 3 bulan atau 6 bulan gila soalnya fasilitasnya dari luar sih lengkap banget setau gue kayak ini tuh kampus yang paling bagus di sisi life science di Ceko oke itu aja temen-temen terima kasih udah nonton see you in the next video bye bye selamat menikmati